Hai tuh sahabat tani enggak main-main jumbo-jumbo banget tuh ini jenis mencir ya tuh ini juga yang putih masih belum merah Assalamualaikum sahabat tani Selamat pagi di episode kali ini saya akan membahas atau memberikan trik tips dan cara perawatan strawberry menggunakan machine ya seperti jangan berlama-lama kita langsung aja ya mulai videonya cara yang pertama adalah apa ya penyemprotan dulu ya jadi biar urut ya kita lakukan penyemprotan dulu dengan menggunakan machine ini pada nyusu ya ini Aduh lucu banget yang sering nemenin saya berkebun nih tiga sekarang ya nambah Oke siapkan dulu dua liter air seperti ini usahakan bukan air hujan ya melainkan air sumur atau air mineral biasa ya jadi tambahin lagi juga sasa ini ya sasa bubuk ini satu sendok ya tips dari saya biar benar-benar tercampur secara rata jadi kita larutkan dulu di gelas ya jangan langsung masuk ke sprayer nya seperti ini Oke satu sendok aja oke aduk-aduk sampai benar-benar rata ya sehingga kita masukkan ke dalam botol semprot ini ya oke siap digunakan ya langsung aja kita eksekusi strawberry nya mumpung masih jam 9 pagi dan si embun-embunnya juga embun-embun paginya juga udah menguap ya jadi Insyaallah bagus ya untuk penyemprotannya ada pun beberapa manfaat dari micin ini ya jadi yang satu merangsang pertumbuhan tanaman micin ini mengandung senyawa nitrogen yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan daun cabang dan batang tanaman yang kedua adalah meningkatkan kadar air pada tanaman MSG atau micin ini ternyata mengandung natrium ya natrium ini mampu mencegah tanaman kekurangan air yang ketiga adalah tanaman lebih tahan penyakit karena micin ini mengandung kalium sehingga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata hal ini akan meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman itu sendiri yang keempat adalah mempercepat pembungaan tanaman nah hati-hati ya teman-teman jadi pemberian micin pada tanaman tidak disarankan pada tanaman yang sedang berbuah atau berbunga yang kelima micin ini dapat dijadikan pupuk ya manfaat micin untuk tanaman strawberry antara lain dapat menyuburkan dan membuat buah strawberry ini lebat dan rasanya juga manis ya yang ketujuh adalah membuat daun tanaman tambah hijau ya karena micin ini mengandung nitrogen oke teman-teman ini cara yang pertama ya jadi disemprotkan kalau bisa diarahkan ke tempat munculnya pembungaan ya atau pembuahan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe dulu ya like dan share itu tanda support kalian pada channel ini terima kasih saya rutin menggunakan micin ini seminggu dua kali ya kalau ingin lebat buahnya oke ini cara yang pertama ya disemprot teman-teman ini cara yang kedua ya saya kasih ke piring dulu biar gampang sedikit aja dulu ya sejumput ini segini taburkannya itu jangan didekat batangnya ya agak jauh aja disini nih soalnya batang strawberry ini mudah busuk ya kalau langsung kayak gitu ini buat teman-teman yang belum punya spray boleh ya pakai cara ini nih ini kan tiga kayak gini tiga tanemannya tengah-tengah aja oke itu cara yang kedua ya jadi teman-teman hati-hati ini efeknya sama kayak mirip-mirip sama NPK ya jadi kalau terlalu dekat mendekati batang ini khawatirnya nanti malah bukannya bagus malah jadi busuk ya makanya kalau nonton video siapapun itu juga dituntaskan ya jadi takutnya juga salah pengertian ini juga bisa ya kita tabur di belakangnya aja ya tuh sahabat tani nggak main-main jumbo-jumbo banget tuh ini jenis mencir ya ini juga yang putih masih belum merah jadi nggak nggak repot banget kok ya strawberry ini mudah-mudah gampang lah ya ceritanya dengan bahan-bahan yang ada di dapur kayak mecin kayak bawang merah bawang putih nanti saya share ya yang lainnya ini sementara sama bumbu dapur micin dulu ya tuh lihat luar biasa sekali ya efeknya tuh meskipun musim hujan tetap bisa berbuah secara baik ya secara secara baik dan benar tapi kalau musim hujan ini biasanya nih buahnya itu agak lembek ya kalau musim hujan soalnya tinggi gitu ya kapasitas hujannya tinggi banget tapi lumayan lah ya di musim hujan ini bisa sampai seperti ini tuh oke sekarang cara ketiga yaitu dikocor teman-teman ini yang untuk dikocor ya satu sendok makan oke segini ya kita larutkan dulu tuh udah nggak ada butir-butirnya lalu kita campurkan dengan ember yang berisi air bersih ya seperti biasa jangan air hujan aduk-aduk lagi dan ini siap untuk kita kocorkan ya ke tanaman strawberry oke ya teman-teman jadi satu molebek ini kurang dikit ya satu gelas kurang dikit takarannya kira-kira aja ya nih jadi kan ini yang sebelah sini belum kita kasih micin yang ditabur ya jadi aman lah ya kita kocor alhamdulillah ya teman-teman tiga cara tadi udah saya share ya kepada teman-teman perawatan strawberry menggunakan micin semoga teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menemani saya mengurus strawberry ini menonton channel ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi ini hiburan saya sambil melihat kucing berjemur ya guys hello saya belum kasih nama kamu ya masih bingung kembar ada saran nggak kira-kira ini kucing kembar ini saya namain apa ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa